Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi normal di tengah perang antara Ukraina dan Rusia. Indikator stabilitas sistem keuangan turut bercermin dari kinerja ekspor yang mengalami peningkatan sangat signifikan. Stabilitas sistem keuangan yang normal itu ditunjukkan dari pemulihan ekonomi yang tetap terjaga terutama ditopang dengan semakin baiknya penanganan COVID-19. Penurunan kasus dan penanganan COVID-19 yang baik diikuti oleh pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang akhirnya semakin mendorong kegiatan perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diperkirakan tetap kuat yang didukung oleh kegiatan konsumsi masyarakat atau rumah tangga, kegiatan investasi serta dukungan belanja pemerintah. Stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat akibat perang di Ukraina. Perbaikan ekonomi global dalam hal ini akan mengalami tekanan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, disertai volatilitas pasar keuangan yang meningkat seiring dengan eskalasi dari perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.